Bukan yang mulia. Sampai unta pakai sepatu roda pun tidak akan terungkap peristiwa ini sebenarnya. Begitu ya. Begini Ahri, di dalam perkara ini, katakanlah Inkasu, di kasus ini, saya yakin Ahri sudah meneliti dan melihat dari awal sampai akhir, kenapa saya bisa berkesimpulan begitu, karena saya mendengar, melihat podcast-podcast Ahri di beberapa tempat. Saya ingin pendapat Ahri tentang kasus Inkasu. Mohon di izin juga, Mbak Mulia. Selain memang secara ada tanggung jawab kami sebagai seorang ilmuwan, tidak hanya pada ruang-ruang media yang hari ini kita manfaatkan. Pada beberapa saat yang lalu, kami dosen hukum pidana mengadakan kajian bedah kasus di Surabaya. Semua dosen-dosen hukum pidana dan praktisi hukum. Pada mix juga ada beberapa mahasiswa yang ada di sana. Dalam kesempatan ini yang mulia, jantung daripada peristiwa ini adalah BAP yang mulia. Ijinkan saya jika memang nanti, sejak awal BAP ini konsisten yang mulia. Nanti saya bisa tunjukkan bagaimana keterangan AF, bagaimana keterangan DD, bagaimana akhirnya dituangkan Pak Rudiana dalam BAP ini. Jika yang mulia memperkenankan, saya akan menunjukkan berkas-berkas itu dan di poin-poin mana kekeliruan-kekeliruan itu. Kekeliruan pertama tentang jenis sepeda motor yang berbeda. Semuanya ada di situ. Tiba-tiba nanti di dalam dakwaan jaksa meletakkan sepeda motor yang tidak ada. Boleh saya tunjukkan yang mulia? Saudara paparkan dulu, nanti setelah paparan baru kita tunjukkan mana poin-poinnya. Jadi kita bisa mendengar dulu. Mendengar dulu baru ditunjukkan. Baik. BAP, AF, dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31, nanti kita lihat saja berkas. Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10, Pak. Ini AF ya? Ya, dari kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana, itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD, dan Pak Rudiana. Saya akan memikskan tiga BAP tersebut nanti. AF, DD, dan? Pak Rudiana. Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu, dia bergerak jam 10. Setelah itu, setelah 2 jam, dia ketemu jam 14 di showroom tersebut. Baru mendapat telpon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan? AF, dan DD. Di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan selangsung melakukan tindakan-tindakan. Dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut, yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Dan AF yang ngajian. Nanti kita bisa kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu lima orang, satu menyatakan delapan orang. Bagaimana mungkin yang mulia, dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura, ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang lima dan delapan, tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi sebelas orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Di sinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang lima, ada bilang satu, ada bilang delapan. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya. Saudara Jaksa dalam surat dakwaan menuliskan, ada satu kendaraan pariu yang tidak disebutkan oleh saksi. Baik ayat, dedek, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, Saudara Jaksa menyebutkan, ada jenis kendaraan pariu. Dari mana diangkat itu yang mulia, tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Betapa tidak telitinya dan cermatnya. Dalam putusan nomor empat. Tidak, termohon bawa surat dakwaannya Pak. Tidak, berkasnya tidak bawa. Biar kita cocokkan. Bawa ya. Baik, saya di poin itu dulu yang mulia saya akan tunjukkan. Nanti izinkan saya juga yang mulia mungkin, karena tadi dah telisuri, selain memang tadi mulai dari penyidikan, terus dakwaan yang tadi tidak tepat, dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon. Tapi dalam pertimbangannya dia bilang, berdasarkan surat kejaksaan dari kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Saya pegang, kalau ini yang saya terima salah, berarti yang saya terima yang salah. Dan ini ada capnya, petokopinya dari pengadilan negeri Cirebon. Berkas pertama. Bukan melalui dari yang di internet ya. Saya memilih dokumen asli yang dimohonkan pada waktu itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alaman 4. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 100. 10. Jadi di putusan nomor 4 ada Sudirman yang mulia Terima kasih 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 Terima kasih